Halo semuanya, sawadik, semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat, selamat datang di segmen Analisa. Kembali kita bahas mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, dan mudah-mudahan teman-teman masih terus setia mengawal kasus ini. Dan menurut aku kasus ini juga memberikan banyak pelajarannya bagi kita, bagaimana kita tuh memilah, milih, dan juga menganalisa hal-hal yang masuk akal atau tidak. Kalau di awal-awal kasus ini kan, kita nggak bisa pungkir ya bahwa hal secara mistis, walaupun aku tetap menghargai setiap orang punya kepercayaan masing-masing, dan aku pun secara pribadi percaya dengan mistis, tapi untuk hal kasus yang masih dalam tahapnya adalah, ini adalah tahap dalam mungkin kayak pencarian, penelusuran. Ini lebih banyak menggunakan otak ya, intelligence ya, pada saat panca indera kita melihat, itu adalah faktanya benar, tapi menggunakan intelligence, kemampuan berpikir, kadang apa yang terlihat itu justru tidak sebenarnya begitu, ada beberapa framing. Jadi menurut aku ini melatih otak kita bagaimana cara berpikir, mungkin itu salah satu diantaranya alasan kenapa kalian suka membahas, melihat mengenai pembahasan mengenai kasus di Subang ini, karena cukup menantang kita bagaimana cara berpikir di sini. Tidak hanya dari yang terlihat, tapi yang dari tersirat dan juga hal-hal yang bisa kita pahami, hal-hal yang tidak terlalu nyata begitu, maksudnya terlalu frontal. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai hasil otopsi. Nah, kemarin itu ada banyak ya teman-teman yang sudah kirim ke Instagramku, DM, ataupun juga komen di sini, bahkan pada saat aku melihat langsung, waktu live Instagram, antara Dr. Hastri dengan juga Profesor Adrianus ya, dari Universitas Indonesia, dengan topik adalah mengenai forensik, itu banyak sekali yang tanya dan juga bertanya secara langsung mengenai bahwa, Dr. Hastri, itu bagaimana sebenarnya, katanya benar ya, ada sesuatu hal yang tertinggal di kuku-kuku almarhumah amel. Mungkin topiknya adalah mengenai jejak DNA, karena kan DNA itu adalah salah satu molekul dari tubuh kita yang bisa ditemukan di analisa dari berbagai cairan yang kita miliki, rambut, semuanya itu bisa kita ketahui DNA-nya. Nah, ada banyak yang tanya gitu kan ya, benar nggak Dr. Hastri ada jejak atau bekas DNA dari si pelaku di kukunya amel pada saat otopsi kedua, dan beliau mengatakan bahwa, yang beliau bilang gini, aku masih ingat, itu yang bilang bukan saya ya, oke. Beliau mengatakan itu yang bilang bukan saya ya, kita akan analisa ini, maksudnya kata-kata beliau apa ya, tapi kalau aku melihat secara langsung, kenapa ini muncul ya, isu mengenai ada dugaan sesuatu tertinggal di kuku-kuku dari almarhumah amel, itu karena wawancara pertama dengan tribun. Pada saat live di sana, Dr. Hastri menyatakan, memberikan contoh, misalkan, kalau pada saat melakukan otopsi, itu harus sangat detail sekali, siapa tahu aja, di kuku-kuku korban itu terdapat bekas cakaran, ada kulit dari si pelaku di situ, atau cairan dan sebagainya, awalnya dari situ. Tapi kemudian ini muncul, dan terakhir, pada saat Dr. Hastri ditanyakan langsung oleh salah seorang netizen, mengatakannya, itu yang bilang bukan saya ya, ini masih ada dua kemungkinan, bisa benar atau bisa salah, tapi yang pasti adalah, itu memang bukan pernyataan dari Dr. Hastri. Tapi aku tidak bisa menutup mata, bahwa ada beberapa orang pun, yang cukup kalian tahu ya, yang sering aku bahas juga di YouTube-ku, memberikan informasi juga, yang begitulah, anjelas ada nih, dari ini, memang benar ada sesuatu yang tertinggal di otopsi yang kedua, diketahui ada miliknya inisial, ya, ABCD lah, namanya sudah ada semuanya, ABCDEFGHIJ, jadi biar kalian tidak memutarkan kata-kata, kadangkan sekarang ini juga aku juga kadang suka miris ya, banyak beberapa lah orang ya, suka memotong-motong kata-kata aku, yang keliru gitu kan ya, padahal sudah aku ralat, tetap aja, dibahas, dibuatnya seolah-olah aku yang salah seperti itu, tapi ya, it's okay lah, itu adalah risiko yang harus aku alami sendiri. Oke, kalau seandainya benar, pernyataan Dr. Hastri yang mengatakan, yang mengatakan, yang ngomong itu bukan aku ya, bisa aja, maksudnya ini adalah benar, bisa aja memang benar, di hasil otopsi kedua itu ditemukan, ada jejak DNA dari si pelaku, bisa aja, atau memang tidak ada, karena aku tidak mendengarkan perkataan dari Dr. Hastri, yang saat ini ditanyakan begini, dokter, emang benar ya, ada jejak sesuatu gitu, di kukunya almarhumah amel, Dr. Hastri cuma bilangnya, itu yang bilang bukan aku ya, tidak membantah iya, tidak bilang juga, tidak begitu, ini kan jawaban, pertanyaan adalah yes or no question, harusnya Dr. Hastri pada saat ditanyakan seperti itu, ya, harusnya responnya adalah, oh iya atau tidak, tapi kalau iya atau tidak, itu mengkonfirmasi, tapi pada saat Dr. Hastri bilang, yang ngomong itu bukan aku, itu luar biasa ya, memang beda sih ya, kalau orang punya intelijensi tinggi itu, ya, tahu bagaimana menempatkan posisinya, karena kalau Dr. Hastri bilangnya, tidak, oh berarti itu nggak benar, tapi kalau Dr. Hastri bilangnya, iya, itu juga benar, tapi kalau Dr. Hastri bilangnya, itu yang ngomong bukan aku ya, nah, you know what I mean gitu, so, kalau seandainya, itu benar, seandainya ya, kita berandai-andai, karena ini ya, kita menggunakan analisa ya, seandainya itu benar, ada yang tertinggal di kukunya Amel adalah si pelaku, tapi kenapa Anja, sampai sekarang, belum ditangkap pelakunya, itu juga pertanyaan menurut aku yang sangat mengarah ya, karena pada saat kita mulai berpikir kritis, harus diawali dengan why, kenapa, ya, pada saat kita melihat sesuatu hal, kita pahami dulu basicnya, kemudian kita tanya dengan pertanyaan kenapa, itu adalah langkah untuk cara kita berpikir kritis, untuk menanya, untuk melihat fakta tersebut lebih dalam lagi, melihatnya lebih dalam lagi, jika seandainya benar, memang ada tertinggal sesuatu di kuku Amel tersebut, kenapa kok masih belum ditangkap, ada kemungkinan yang pertama, mungkin saja, si pelaku tersebut sudah diketahui, sudah ada nama-namanya, seperti beberapa orang yang mengirimkan pesan ke aku, menyebutkan nama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, gitu kan ya, mungkin saja sudah diketahui si pelakunya, tapi tim penyidik, itu sedang menahan, karena tim penyidik meyakini bahwa, seandainya cuma satu nih pelaku, kalau cuma satu doang yang ketangkap, wah ini, ini bukan otaknya, ini bukan gerombolannya, karena paling tidak kan di lokasi kejadian itu, ada dua jejak kaki yang berbeda ditemukan, dan kemungkinan besar itu sudah pasti, kayaknya aku sih menduganya ya, dengan bersihnya lokasi dari kejadian, membersihkan, mengangkat kedua jenazia, pasti, ya pasti lebih dari satu orang, mungkin dua, tiga, empat, kurang lebih segitulah, kalau cuma satu atau dua orang, itu luar biasa capek sih ya, mungkin aja karena, memakan waktu cukup lama gitu kan, dari malam, sampai pagi setengah tujuh, mungkin enam jaman lebih, itu bisa dua orang, makanya cuma dua orang gitu, minimal lah menurut aku ya, cuma dua orang, makanya butuh waktu yang lama, itu juga masuk akal, tapi yang pasti lebih dari satu orang begitu, nah kalau seandainya ini benar, kenapa kok tim penyidik, tidak langsung menangkap orang tersebut, kan kalau data, scientific berupa jejak DNA, itu kan sudah sangat valid sekali aja, seorang itu sudah tidak lagi bisa, mengelak nih, kalau memang sudah ada, kenapa tidak ditangkap, ya tadi itu, mungkin aja, ini adalah strategi tim penyidik, ya, untuk menahan, agar mendapatkan lebih banyak lagi, si pelaku-pelakunya, jika benar ya, itu kemungkinan pertama, kemungkinan kedua adalah, berarti, kalau memang tidak ada yang ditangkap, mengenai jejak DNA tersebut, menurut aku itu sudah sangat valid sekali ya, kenapa kalau di kukunya Amel, itu terdapat kulit dari orang lain gitu, ya itu sudah dapat 99 persen, sudah mengarah ke si pelaku gitu kan ya, kalau seandainya tidak ada penangkapan, tidak ada tindakan lebih lanjut, berarti isu itu adalah isu yang tidak benar gitu, jadi memang tidak ada sebenarnya, ditemui bekas atau kulit dari si pelaku, yang dicakar oleh Amel, katanya seperti itu, ada yang berbicara seperti itu, jadi, nggak tahu nih, teorinya mana nih, yang benar atau yang salah, karena, yang kita bahasin adalah kemungkinan, dan kalian juga pasti sudah punya banyak nih, teorinya ABCD, dan menurut aku sih, hal yang wajar aja, karena ini kasus sudah 3 bulan lebih loh, dan yang ngomong di media masa itu kan, bukan cuma, sekali dua kali, tapi sudah, boleh dibilang puluhan, atau bahkan ratusan, saksi, kunci utama, misalnya Yoris, Danu, Yosef, dan lain-lainnya, Bu Mimin bahkan, sudah berbicara di media masa, dengan berbagai macam alibinya, kemudian juga tim penyidik pun sudah menyampaikan, bahkan di awal-awal, Ibu Sumarni mengatakan bahwa, diduga pelakunya adalah orang dekat, ya, karena dengan ditemukannya tidak ada pintu yang rusak, kemudian juga tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik secara seksual, untuk kedua almarhumah, walaupun ditelanjangi, karena memang tujuan ditelanjangi, dan dimandikan itu adalah, karena untuk menghilangkan bekas sidik jari, tapi yang dapat bisa kita pastikan adalah, bahwa mereka ini adalah orang yang sangat knowledgeable, sangat punya pengetahuan bagus, tentang tindakan kriminal, kita aja ya, kita itu nggak tahu, masyarakat ini, kayaknya kita jadi pinter nih, gara-gara kasus ini ya, terutama bagi penjahat gitu kan, kita juga mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, untuk yang orang baik juga kan ya, jadi dari sini kita bisa tahu, bagaimana kita menghilangkan jejak sidik jari, bagaimana kita bisa menghilangkan jejak-jejak DNA kita, agar tidak tertinggal pada saat melakukan tindak kejahatan, tapi juga sisi negatif, ada juga sisi positifnya, sisi positifnya kita bisa ambil dari kejadian ini adalah, pertama, pada saat terjadi sebuah tindakan kriminal, misalnya kasus pembunuhan, kita harus menjauh dari lokasi TKP itu, jangan malah ngerumunin, karena takutnya, pada saat kita mengerumun, misalnya kayak di rumah korban gitu kan ya, aku melihat di awal-awal kan, itu banyak tuh, orang-orang yang datang bahkan sampai di halaman rumahnya, halaman rumah TKP itu kan banyak sekali yang kumpul ya, di hari pertama itu, aku melihat di beberapa jejak digital begitu, tapi kalau sekarang aku melihat, polis lainnya itu sekarang sudah sampai, keluar halaman rumah, jadi sudah tidak ada lagi orang yang masuk ke halaman rumahnya, tapi kalau di awal-awal kasus ini muncul, jejak digital tidak bisa kita bohongi, itu masih banyak orang yang berkerumun di depan rumah, bahkan ada pun yang beberapa gitu, aku melihat di beberapa jejak digital, mereka di apa, teras-terasnya, nah dengan kasus ini kita belajar bahwa, agar kasus-kasus apapun segera terungkap dengan cepat ya, kita jauh-jauh dari TKP, memang kenapa sih Anjas alasannya, ya logikanya begini, seandainya nih si pelaku pada saat melarikan diri, kemudian di halaman rumah dia meninggalkan jejak sesuatu hal, misalnya ada potongan rambutnya dia, atau sidik jari dia yang tertinggal di depan halaman rumah, di belakang rumah, itu kan masih bisa menjadi bahan analisa, tapi kalau sekarang itu sudah banyak orang masuk, sudah terkontaminasi di halaman rumah, seandainya ada yang mencurigakan, ini jangan-jangan jejaknya siapa ini, sidik jarinya siapa ini, ini rambutnya siapa, ini air ludahnya siapa, kan itu sudah menjadi rancu semuanya, ini menjadi pelajaran bagi kita juga ya, pada saat kalian masuk ke sebuah TKP, harus jauh jaraknya kalau nggak salah, dokter Hastri bilang sekitar 50 meter, atau berapa puluh meter gitu, yang pasti jaraknya jauh lah, kalau di kasus ini, memang di hari pertama aku melihat, warga gitu banyak masuk di area halaman rumah ya, di situ juga banyak sekali di situ, dan mudah-mudahan ini bisa segera teratasi, dan kita lihat nanti seperti apa kelanjutannya, apakah tim penyidik akan bisa segera menangkap siapakah pelakunya, dan aku yakin sih, si pelaku dan juga otak pasti sekarang sedang kerja keras ini, mereka sekarang sedang berjuang ini, memenangkan hati netizen, karena kasus ini tuh sekarang sudah dikonsumsi publik, makanya ada sebagai, ada dugaan-dugaan yang aku lihat di sini, mungkin aja ada beberapa orang, yang berusaha memenangkan hati netizen ya, menggiring opini A, B, C, D, karena ya suka nggak suka, sekarang sudah terpecah menjadi dua begitu, ada kubunya Yoris Danu, kemudian ada kubunya Yosep, dan juga Ibu Mimin, beserta keluarga besarnya, itu adalah yang menjadi pecendungan, aku lihat di media masa, tapi seolah aku ingatkan, bahwa kemungkinan ada tiga, ada banyak kemungkinan, tapi yang paling terbesar adalah, bisa saja bahwa pelakunya bisa salah satu, dari kedua belah pihak, itu yang pertama dan kedua, dan yang ketiga, bisa saja pelakunya bukanlah dari kedua kubu tersebut, tapi orang lain, yang memanfaatkan keadaan kondisi keluarga mereka, untuk meng-cover kasus sebenarnya. Terima kasih sudah menonton video ini, tinggalkan komentar kalian, sampai ketemu lagi di video berikutnya, kapun krap semuanya, bye-bye. Terima kasih.